Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya GSM Cirobon dan walaupun sudah telat tiga hari tidak ada salahnya saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah mohon maaf lahir batin barangkali tadi beberapa video saya ada salah-salah kata saya mohon maaf sekali ya dan hari ini ada satu unit Oppo A53 cpa2127 lupa layar sandi lupa layar pola atau pin di sini saya akan coba menggunakan tool tanpa out tanpa berbayar tanpa aktifasi dan tanpa sama dongle jadi istilahnya itu gratis to gratisan ya Nah untuk sobat semuanya kalau misalkan Oppo yang sobat ini belum tahu silakan bisa cek model atau cp hanya melalui service code yang ada di menu panggilan dan darurat kita dial kan saja bintang pager 899 pager terus pilih yang eh software version nah disini ada modelnya cp h2127 silakan sobat cari cp h2127 itu Oppo berapa tapi yang dipastikan cp h2127 adalah Oppo A53 ya Nah kebetulan sekali opo A53 itu kan menggunakan Qualcomm dan UVS jadi jangan sembarangan kalau misalkan UVS ya diva yang sepi eh UVS itu jangan sampai sembarangan menggunakan tool gratisan yang sekiranya yang sekiranya belum di testing ya jadi disini saya coba langsung testing ya bagaimana cara unlock pola pinsan di passwordnya pada opo A53 cp h2127 ini menggunakan tool gratisan dan tool ini walaupun gratisan sudah diuji di beberapa device yang sudah saya kerjakan yang sebelumnya dan baru kali ini saya sempat membuatkan videonya kebetulan sekali ada opo A53 nah sebelum teman-teman ini bisa mengekstrak toolnya ada baiknya matikan dulu Windows Defender atau antivirus yang ada di komputer atau antivirus yang ada di laptop teman-teman ya agar nantinya itu ketika kita ekstrak toolnya tidak terjadi error oke nah sekarang untuk langkah pertama sebaiknya kita instalkan dulu ya ini Qualcomm drivernya kita instalkan sampai selesai sen sedikit informasi juga kalau misalkan komputer atau laptop sobat itu menggunakan Windows 64 bit setelah berhasil diinstal Qualcomm drivernya silahkan disable driver versinya atur dulu komputer atau laptop sobat ya agar nantinya ketika tersambung langsung terbaca dan terdeteksi sebagai Qualcomm hsusb key-loader kita ekstrak dulu toolnya oke terus kita buka ya foldernya di sini ada satu file atau satu tool kita buka dengan run administrator saja oke nah seperti ini nah seperti ini ya terus kita langsung saja klik start program tunggu sampai interface dari OPPO Realme Qualcomm to ini terbuka seperti ini ya oke dan disini banyak sekali support device-nya seperti OPPO A33 OPPO A74 OPPO A5 3S ya termasuk OPPO A53 CPH2127 yang akan saya kerjakan ini dan disini juga ada yang mengenai ini ada OPPO Reno4 OPPO Reno5 OPPO Reno8 Pro dan untuk OPPO A71 yang lama ya ada juga baik kita coba pilih yang ini ya OPPO A53 CPH2127 tapi sebelumnya kita kembali ke HP OPPO yang lupa pola atau lupa sandi ya seperti ini HPnya OPPO A53 nya masih terkunci sandi ya walaupun ini kita masuk ke model recovery di situ nanti dia tidak ada empat digit ya empat digit untuk format jadi ya otomatis kita menggunakan tool gratisan saja kita siapkan juga kabel type-c karena OPPO A53 menggunakan USB type-c ya tombol bootnya volume atas volume bawah terus kita tekan bersama-sama setelah ditekan kita sambungkan HPnya tunggu sampai ada notifikasi Qualcomm hsusbkid loader seperti ini dia ada di serial com4 ya Oke nah setelah terbaca kita langsung saja klik OPPO A53 CPH2127 factory reset Nah kalau misalkan ini seperti ini ini error ya HP juga menyala kembali seperti ini error ya menandakan ini HP apa koneksinya error ini bukan apa-apa bukan pada toolnya bukan pada HPnya tapi error koneksi ya ini koneksinya berarti ini harus cepat ya kalau misalkan HPnya sudah nyala dimatikan terus disambungkan dan sudah sudah terbaca Qualcomm hsusbkid loader kalian atau teman-teman ini sobat bisa langsung memilih factory plus vrp OPPO A53 CPH2127 Oke kita kita ulang dulu matikan lagi OPPO A53 nya setelah off ya benar-benar getar ada 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 getar disitu kita ulangi volume atas volume bawah lalu sambungkan HPnya dan segera ya sobat segera milih yang Oppo A53 CPH2127 Oh ini masih belum kebaca coba saya coba cek di device manager dulu untuk memastikan saja ya Oh benar sekali di sini belum ada ya Qualcomm hsb drivernya Oke saya ulangi lagi jadi sabar saja ya karena tuh ini memang tidak menyebabkan HP menjadi hang logo atau bootloop ataupun bahkan mati total ini tunya sudah saya uji coba beberapa kali pada device Oppo dan realme yang Qualcomm yang support pada tool tersebut kalau misalkan di betulnya itu tidak ada modelnya sobat jangan paksakan ya kalau memaksakan silakan resiko tanggung sendiri Oke kita coba lagi nih coba percobaan yang ketiga ya mudah-mudahan bisa connect dan bisa terbaca sebagai Qualcomm hsusbqd loader kita matikan lagi HPnya seperti biasa tombol bootnya kita tekan dulu ya volume atas volume bawah kita tekan terus sambungkan HPnya dan mudah-mudahan terbaca Oke ini udah kebaca ya terus kita langsung saja pilih Oppo A53 CPH2127 factory reset dan nanti hasilnya akan seperti ini jalan nah seperti ini ya terus HP juga restart secara otomatis dan nanti silakan sobat cek di layar HP nanti akan ada kita wipe data ya menu wipe data seperti ini ya Nah seperti ini Oke karena toolnya sudah tidak dibutuhkan kita close saja setelah itu kita fokus ke Oppo A53 yang sudah kita hapus tadi pola atau pinya seperti ini dan biarkan HP Oppo ini boot up ya ketampilan pilihan bahasa mungkin durasi untuk boot up nya itu ya sekitar 1 menit ya 30 detik atau sampai 1 menit baik kita tunggu saja sabar ya yang terpenting kalian yakin pada tool tersebut kalaupun apa tuh tersebut mengakibatkan yang logo atau boot loop ya mungkin saja ini akan terjadi juga pada Oppo A53 CPH2127 yang saya kerjakan Oke kita tunggu ya Alhamdulillah ini sudah boot up ke tampilan pilihan bahasa mantap ya baik kita setup dulu nah kalau misalkan setelah di setup nanti dia meminta verifikasi akun anda itu berarti bahwa Oppo A53 CPH2127 setelah di factory reset tadi menggunakan tool tadi ya otomatis kita harus menghapus akun Google FRP yang ada di Oppo A53 tiga sobat semuanya jadi untuk bypass FRP Oppo A53 nanti akan saya buatkan video tutorialnya ya karena ini mungkin jauh lebih mudah ya untuk bypass FRP nya kita gunakan metode senam jari saja dan ini sudah selesai seperti ini ya Oppo A53 CPH2127 terkunci pola pin sandi dan password menggunakan tool gratisan tanpa dongle tanpa aktifasi tanpa out juga ya mantap seperti ini Oke untuk file dan toolnya silahkan teman-teman bisa cek di deskripsi video ini baik mungkin hanya itu saja ya sekali lagi saya ucapkan minal aizin walafahizin mohon maaf lahir dan batin tunggu video tutorial saya berikutnya dari gsm cirbon saya akhirnya aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati